Hai kadang-kadang semak lagi pesimislah berantas Manipolitik itu jemputnya kodewi wong awam gubernur Hai Pak Ganjar itu juga berdegel neng Yopi sampai kemudian di ngusuk eh buat sekarang dengan wajah pemerintah itu melegalkan Bito Manipolitik itu itu pernah Pak gubernur ngomong seperti itu Pak Ganjar itu tapi dengan komitmen bersama misalnya disepakati 10.000 untuk ngamplopi apa itu calon pemilih asalnya aku ya setuju nih wajah seplewu saya itu melihat videonya itu maksudnya aku setuju nih wajah seplewu paling tidak 500.000 jadi BNBnya Nur Rakyat itu betul-betul eh nikmat betul suasana pemilu oleh gaji KB DPR ini 500 DPR provinsi misalnya telungnya tuh DPR temanggungan daerah satu seluruh popok nah itu kan lumayan kalau mau dilegalkan seperti itu aku saya setuju itu tapi saya jodek kewan Pak Ganjar itu ngatasi dinamika politik yang sedemikian parahnya itu saya mending zaman dia tapi apalah saya juga ngomong-ngomong muda rosa seperti ini sebab hakikat itu aku ya bingung aslinya cara ngatasi itu bagaimana tapi paling tidak ini eh kita ini berharap pemilu tidak hanya sekedar aman sejahtera jangan sekedar itu tapi betul-betul ada semacam kualitatif pemerintahan ini nambah kualitas noloh anak kualitasnya sudah memrot campur-campur kayak gitu itu kan repot aku ya dong mau menenggung orang yang bisa ngomong kadang bingung ya saya kalau ya mas sing Pak Kiai nya itu sendiri juga wis ngerti tak takoni haram orang Pak Kiai ini guna orangnya betul ya haram kan ketika istrinya ketika istrinya daya kemudian nyalek itu daya juga ngamplopi di amplopi di nyumbang bocone supaya dadi gitu loh ya saya malah keong logok jeneng kan koknya ngamplopi pak Kiai jeneng haram tapi iya lawannya udah kaya ngunuh ya orang-orang ngunuh kan jadi ini suasana suasana perang kamu jadi senjata ne ne senjata ne corokan sarane kono ngungkak pistol-pistol dem ne seungguh brem jadi ah hambuh aku dia esku nolah mongso bodoh saya hanya mengatakan apa yang menjadi dinamika ini apa yang penting kita luruskan isa isa isaku gitu loh sebab ada undang-undang di KPU itu sehingga ancam permainan mani politik sehingga keputusan ini harus kita hormati di keputusan KAP itu undang-undangnya sehingga harap legislatif karo eksekutif terlepas haram atau tidak menjadi keputusan itu kan mau nilus padu rame gue nengur sidang gue orang antara setuju dan tidak seketika seputusannya tetap delik mani politik itu adalah delik hukum dan harus ditindak tegas ancamannya tiga tahun bahkan boleh didenda sampai yang kemarin itu menanggung ada yang didendorong 100 juta barang gue itu kan jelas itu berarti pak dong pemerintah secara makro itu berpikiran sehat di sini kok praktekis yang ada dan sulit dibahas ini ya Allah Allah alam yang kadang-kadang gusti muka-muka rasa memang ditimpakan musibah di temang-manggung ini kadang-kadang aku tidak bisa ngomong kebablasnya nyun sewu kadang-kadang kini koyong ini terus buk gunung sumbing itu temang-manggung itu daerah pegunungan aku mau kena tsunami ya pas-pas wain yang koyong ini terus memerutihkan begitu tapi ya ini hanya pandangan saking berduduk 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 itu tidak kena-kena itu berduduk itu juga marah kalau ada di sini kan bisa ke sini ngobrol tanya nyong bukan yang lain ini DPR itu juga pilih negara ini jangan lho ayo jidol sepenting lah aku dewe orang malam sama dunyol ke jantanan saya saya ini yang penting ini terima kasih